Pemda Buru terus berkomitmen, giatkan penurunan stunting. Pemerintah Kabupaten Buru terus melakukan berbagai langkah nyata, mengadakan serangkaian kegiatan gebrak stunting, dengan mengusung tema potong peliwet stunting, melibatkan seluruh stakeholder yang menyasar daerah-daerah yang menjadi loku stunting di Kabupaten Buru. Penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi bersama istri Mega Aziza Salampesi didampingi oleh Sekda M. Ilyas Hamid bersama staf ahli dan sejumlah kepala OPD. Usai mengikuti perayaan HUD RI ke-77, langsung hadiri kegiatan pada lokasi kecamatan Waplau, yakni gebrak stunting yang dilaksanakan oleh BKKBN bersama sejumlah OPD terkait. Pemda Kabupaten Buru bekerja sama dengan PT Bank Modern Express dan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, Maluku Utara. Di sela-sela kegiatan, penjabat Bupati Buru Jalaluddin Salampesi kepada sejumlah wartawan menegaskan, pemerintah Kabupaten Buru terus berupaya melaksanakan serangkaian kegiatan dalam rangka percepatan penurunan angka stunting pada daerah-daerah yang hingga saat ini masih menjadi loku stunting di Kabupaten Buru. Salah satu daerah yang menjadi pusat kegiatan gebrak stunting adalah di kecamatan Waplauid yang memiliki jumlah desa dan dusun di mana pada lokasi tersebut diadakan kegiatan pemberian makanan tambahan bagi bayi, balita, dan ibu hamil, dan pendirian posyandu guna memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat sekitar dan kegiatan KB. Selain itu juga, pada kesempatan yang sama, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada para bidan dan guru yang telah mengabdi kurang lebih 30 tahun, termasuk pemberian bantuan dari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan PT Bank Modern Express sebagai bagian dari dukungan dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buru. Kegiatan ini, kata bupati, akan terus dipantau dan dievaluasi setiap saat agar dapat diketahui tingkat kemajuan yang telah dicapai dalam rangka percepatan penurunan angka stunting pada wilayah-wilayah lokus stunting di Kabupaten Buru. Bupati optimis di momentum HUT RI ke-77 dengan slogan pulih lebih cepat, tumbuh lebih kuat. Maka gerakan potong peleus stunting di Kabupaten Buru akan memberikan hasil maksimal, yaitu tidak ada lagi daerah-daerah di Kabupaten Buru yang menjadi lokus stunting. Berdeka dari stunting, sebagaimana instruksi yang disampaikan oleh Ibu Luta Stunting, Ibu Media Murad Ismail, lakukanlah percepatan penurunan stunting sampai ke titik terendah, yakni ke desa. Dan hari ini kami manfaatkan kesempatan hari ulang tahun RI yang ke-77 setelah melaksanakan upacara di halaman kantor bupati buru, kami langsung melaksanakan tindakan ke Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru. Di sini tidak terkumpul beberapa aktivitas, diantaranya adalah posyandu, kemudian pemberian makanan tambahan, lalu ibu-ibu pemberian makanan tambahan untuk bayi, balita, kemudian ibu hamil, kemudian ada aktivitas KB, keluarga berencana, pemberian penghargaan kepada para bidan terbaik, para guru terbaik. Sementara itu, Kepala BKKBN Kabupaten Buru Ibrahim Sanduan mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan ini adalah kegiatan inovasi, dan kegiatan ini akan terus berlanjut guna memastikan adanya penurunan angka stunting di Kabupaten Buru secara menyeluruh di semua wilayah. Kegiatan Jepra Stunting ini merupakan inovasi dalam rangka pergiatan di Kabupaten Buru, di mana kegiatan ini akan berangkul semua stakeholder dalam rangka mengatasi dan menurunkan angka stunting di Kabupaten Buru menuju 2028 yang harus menjadi 17,7 persen. Dan pada kegiatan yang pertama adalah dahsyat, di dalam kegiatan Jepra, ada dahsyat, yaitu merangkul stakeholder untuk menjadi orang tua asuh. Dan ini sudah kami lakukan, dan tadi di kegiatan pencarahan tadi, sudah diserahkan dari Bank PT, Bank Maluku, Maluku Utara, dan Bank Expel ataupun Bank Modern, sudah menyerahkan bantuan dari sekaligus menjadi orang tua asuh. Terlihat di lapangan penjabat Bupati Buru, Jalaluddin Salampesi meluangkan waktu melihat secara langsung pemberian makanan tambahan kepada para bayi, balitai, dan ibu hamil, termasuk menyerahkan bantuan paket makanan tambahan, pemberian bantuan dan penghargaan kepada kelompok BKK di beberapa desa yang dianggap mempunyai kontribusi terhadap kemajuan dan perkembangan para ibu yang ada di desa, sehingga dapat menurunkan tingkat stunting. Bantuan sosial diberikan kepada anak yatim piatu dan anak terlantar dari Dina Sosial Kabupaten Buru, yang diserahkan langsung oleh penjabat Bupati bersama Isteri Mega Aziza Salampesi, serta Sekda M. Ilyas Hamid. Dibagikan juga bantuan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi kurang mampu yang diprogramkan oleh bagian umum Sekretariat Kantor Bupati Buru. Seluruh rangkaian kegiatan di Kecamatan Waplau ditutup dengan pelepasan para peserta lomba gerak jalan oleh Bupati beserta istri dan juga Sekda Buru dalam rangka memeriahkan HUD RI ke-77 yang diselenggarakan oleh panitia setempat.